Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun anda berada semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dimurahkan rizkinya dari segala arah penjuru dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin Insya Allah pemirsa di dalam kesempatan pada hari ini saya akan membagikan sedikit pengetahuan berikut tata cara khususnya buat panjenengan-panjenengan semua yang merasa penasaran dalam hal goib disini insya Allah akan saya berikan salah satu rahasia ataupun salah satu trik ataupun cara untuk membuka penglihatan goib kita ataupun indera ke-6 kita ini dalam waktu hitungan detik bahkan paling lama menit nah apakah ini tidak ada resiko apakah ini ada efek samping insya Allah tidak ada efek samping ya jadi buat panjenengan kaum remaja ya buat khususnya buat siapa saja yang pernah mempelajari dalam membuka mata batin tetapi sampai detik ini sampai saat ini belum menemukan hasil maka disini insya Allah ya buat panjenengan yang menonton video ini sangat tepat sekali untuk panjenengan praktekan ya asalkan panjenengan nanti harus mempunyai keberanian ya jadi ini tidak menggunakan doa tidak menggunakan puasa dan sebagainya ya tetapi ada tata cara yang harus kita lakukan ya nanti akan saya kasih tahu teorinya akan saya kasih tahu tekniknya agar supaya panjenengan yang awam ataupun panjenengan yang baru ingin memulai tata cara ini bisa langsung merasakan bahkan bisa melihat langsung secara nyata secara real ya seperti apa itu penampakan seperti apa itu alam goib ya ini tidak menggunakan jomba jampe tidak menggunakan pokoknya tidak menggunakan hal-hal yang meributkan diri kita ya jadi buat panjenengan yang ingin melakukan ataupun yang ingin mempraktekan yang pertama ya ini khususnya untuk yang awam ataupun yang baru ingin mempraktekan ya yang harus dilakukan yaitu yang pertama ya ketika malam hari ya malam hari usahakan panjenengan sebelum tidur ya usahakan panjenengan belum tidur ya jadi di kisaran pukul satu malam ataupun jam dua malam ataupun jam dua belas malam usahakan panjenengan ini tidak tidur terlebih dahulu ya karena proses ini ya boleh dilakukan ataupun boleh dipraktekan sebelum panjenengan melaksanakan tidur ya jadi sebelum panjenengan tidur di jam dua belas malam jam satu malam ataupun jam dua malam panjenengan masuklah ke kamar ya ataupun di ruangan bebas ya duduklah bersila ya tetapi yang harus panjenengan ketahui ini boleh dilakukan untuk orang yang sudah mengantuk ya jadi buat panjenengan yang ingin melakukan tata cara ini tetapi belum mengantuk sebaiknya jangan dipraktekkan karena ketika panjenengan belum mengantuk mempraktekkan tata cara ini ini tidak akan berhasil karena ini tanpa mantra tanpa doa tanpa tiraka dan sebagainya ya usahakan ketika panjenengan sudah mengantuk sekali ya ya istilahnya panjenengan sudah ngantuk berat panjenengan lakukan tata cara ini ya masuklah ke dalam ruangan ataupun ke kamar duduk bersila ya posisikan panjenengan ini sudah benar-benar mengantuk ya pejamkan mata panjenengan lalu dibayangkan panjenengan ingin melihat sekitaran rumah seumamanya ya ingin melihat sekitaran rumah panjenengan cukup memajamkan mata tapi dalam posisi panjenengan ini sudah posisi benar-benar mengantuk berat ya ketika duduk bersila memajamkan mata seperti ini posisi panjenengan sudah mengantuk sekali disitulah nanti panjenengan akan menembus ya dimensi dimensi alam goib ya bahkan tata cara ini ketika panjenengan sudah mengantuk mempraktekkan tata cara ini dengan sesuai keniatan kita masing-masing dalam hitungan detik pun panjenengan bisa menembusnya ya bahkan panjenengan bisa melihat sesuatu benda-benda goib ya bisa melihat makhluk-makhluk goib termasuk jin ya asalkan panjenengan mempraktekkan cara ini dalam posisi yang sudah-sudah benar-benar mengantuk ya ya ketika panjenengan belum mengantuk jangan mempraktekkan cara ini karena hasilnya akan sia-sia ya boleh dilakukan dalam posisi duduk bersilah seperti ini boleh dilakukan dalam posisi rebahan jadi bebas ya kenapa harus dilakukan dalam posisi mengantuk karena ketika posisi kita mengantuk ini ya alam bawah sadar kita ini akan cepat respon ya jadi disitulah tahapan-tahapan ataupun rahasia ya buat saudara-saudara kita yang ingin mengetahui seperti apa alam goib seperti apa bentuk makhluk goib ya jadi disini panjenengan harus benar-benar mempraktekkan cara ini dalam posisi yang sudah mengantuk sekali ya ketika panjenengan sudah mengantuk barulah dilakukan tata-tata cara ini pejamkan mata tetapi sebelum memejamkan mata panjenengan niatkan dulu niatkan panjenengan ingin melihat apa ya ketika sudah diniatkan barulah pejamkan mata tetap konsentrasi tenang ya nah disitulah nanti kita bisa melihat sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita lihat ya tetapi saya garisbawahi khususnya buat orang-orang yang sudah mengantuk berat ya ketika belum mengantuk melakukan cara ini tidak akan ada reaksi apa-apa ya nah apakah melakukan tata cara ini tidak beresiko ya nah disini akan saya jawab resikonya tidak berpengaruh ya jadi resikonya ini tidak terlalu berpengaruh sekali ke diri kita karena yang kita rasakan adalah seperti kaget ya kita kaget seperti orang sedang bermimpi ya tiba-tiba terbangunkan kaget seperti itu reaksinya ataupun efeknya ya jadi efeknya ini tidak terlalu beresiko terhadap kita ya nah terkecuali panjenengan sudah bisa apa namanya berkomunikasi ataupun pernah melakukan sebuah adegan ya bersama makhluk goib nah ini akan beresiko terhadap diri anda ketika panjenengan ini jelajah ke kampung tersebut ya ini akan beresiko ya jadi buat panjenengan yang awam ataupun yang masih ingin melakukan tata sarai ini insyaallah tidak akan beresiko ya tetapi buat antisipasi sedia payung sebelum hujan panjenengan ketika ingin melakukan tata cara ini boleh panjenengan membaca ayat kursi ya juga bisa satu kali ya terus buat yang gampang-gampang saja ketika panjenengan tidak hafal ayat kursi panjenengan cukup membaca bismillahirrahmanirrahim ini cukup tiga kali panjenengan baca insyaallah sudah cukup untuk membentengi diri anda ya lalu panjenengan lakukan cara ini insyaallah tata cara ini dalam hitungan detik bahkan paling lama hitungan menit panjenengan sudah bisa melihat sesuatu dimensi-dimensi alam goib ya dalam posisi panjenengan harus benar-benar sudah mengantuk ya jadi tata cara ini sangat simpel sekali ini salah satu rahasia ataupun cara yang paling cepat untuk membuka mata batin ataupun membuka kebatinan panjenengan untuk menembus alam goib tanpa mantra tanpa puasa tanpa doa insyaallah dengan secuil ilmu ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya selebihnya ataupun kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya saya mohon dimaafkan akhir kata dari saya yang akan channel pamit mundur wabillahi taufil hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh